Dan penegasan dari diasingat Samsul Arifin ini relevan sekali dengan apa yang sedang terjadi pada pengurus BPNU hari ini di tengah polemik nasab Habib Baalawi. Terima kasih telah menonton. Muntra Salamat Samtian, siap toro, kuli segalain, tapi tanah lopo, nilang dila suku nika, merugi itu, sautah samtian, pamitan, wajah siap toro lah. Panababubi, panajat, bihran, wahid, panapa, mahbub, asyirah, munmayuki, siap toro, siap toro, siap toro, siap toro, siap toro, Nah, tak cansang,ormal, ohid Gudscheinlich tiap tanah, perisai masyirah siap, siap toro, siap toro, siap toro, siap toro... serius rebuang ke HDD dan siapangle immediate, bersamaan sampai 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 Drive 3. Kemudian, kata masak walau, dia siap toro, Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. benar itu banyak terdiri dari pengurus atau oknum-oknum pengurus NU-nya. Maka ketika ada Kiai-KNU yang menjadi pengurus NU, membuat pidato membuat fatwa yang salah maka tegas sekali instruksi atau perintah di asingat tadi, jangan diikuti tinggalkan, setitik sampai hari kiamat, tinggalkan jangan diikuti walaupun dia pengurus besar BPNU sekalipun walaupun beliau itu adalah mustasar sekalipun dan penegasan dari di asingat Samsul Arifin ini relevan sekali dengan apa yang sedang terjadi pada pengurus BPNU hari ini di tengah polemik nasab Habib Baalawi apakah ada oknum-oknum pengurus BPNU yang salah di dalam mencikapi polemik nasab Baalawi ini silahkan panjang dengan saya kira sudah menyaksikan sendiri siapa pengurus-pengurus BPNU yang berpidato terkait polemik nasab Baalawi ini bukannya mereka melindungi pengurus-pengurus NU YGNU yang hari ini sedang berusaha meluruskan sejarah baik sejarahnya para habaib sejarahnya duriah dan kanjeng nabi sejarah wali soko maupun sejarah bangsa-bangsa ini sejarah bangsa Indonesia tokoh-tokoh bangsa ini bukannya dibela tapi justru palah membela keturunan imigran dari Yaman yang tidak bisa membuktikan diri sebagai duriah nabi Muhammad soal-soal memang sinyal men adanya salah kesalahan yang dilakukan oleh pengurus NU sudah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dan ini saya kira manusiawi karena pengurus BPNU Kiai sealim apapun memang masih tataran manusia biasa yang tidak maksum tidak terjaga yang terjaga dari kesalahan hanyalah para nabi saja sehingga sangat wajar kalau kemudian walaupun pengurus BPNU sekalipun dihinggapi sebuah kesalahan di dalam berucap di dalam bersikap dan itu manusiawi saya kira dan kalau kesalahan itu sudah diwedar menjadi sebuah fatwa dalam pidato-pidato kalau itu terjadi pada pengurus BPNU pengurus NU yang lain maka tidak perlu kita ikuti itu adalah fatwanya di Asgat Samsul Alifin bagaimana mungkin pengurus BPNU kemudian lebih membela iai dari keturunan bangsa lain dari Yaman ketimbang membela iai-kiai ulama-ulama pribunus antara sendiri menurut saya ini kesalahan yang tidak layak dan tidak perlu untuk diikuti walaupun dia ketua BPNU sekalipun walaupun dia Rais BPNU sekalipun kalau memang terbukti salah secara ilmiah di dalam menikapi polemik nasab ini memang saya sepakatkan beliau Mbah Asgat Samsul Alifin tidak perlu kita ikuti namun akan tetapi walaupun demikian kita tidak perlu mencacinya cukup kita meninggalkan dan tidak mengikuti itu instruksi perintah dari Asgat Samsul Alifin jadi jangan mentang-mentang menjadi pengurus semua fatwanya harus diikuti tidak bisa emangnya dia nabi manusia biasa yang masih punya sikap insan manusia dimana manusia tempatnya salah dan lupanya nah itu ya jadi sekarang saya kira jelas sebagai seluruh kader-kader di seluruh Nusantara terkait polemik nasab ini ketika ada pengurus-pengurus NU di seluruh tingkatannya dari ranting sampai BPNU sekalipun kalau dia bersikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan di dalam menghadapi mencikapi polemik nasab ini ya nggak usah ikuti tidak tidak usah diikuti walaupun Ra'is Am sekalipun Ra'is Surya sekalipun itu tidak mengikuti fatwanya dalam konteks kebenaran ilmiah tetapi kita tidak boleh mencacinya tidak boleh merendahkannya ya itu sikap-sikap moral kita apalagi yang lebih muda kepada yang lebih tua kita tetap harus menghormati harus beradab di dalam membuat keputusan beretika tidak perlu mencacinya mengucapnya tetapi cukup kita tidak mengikuti apa yang disampaikan kalau memang yang disampaikan itu salah salah secara syariat agama salah secara prinsip-prinsip ilmu pengetahuan saya kira itu benar-benar ada manfaatnya dan saya kira ini adalah sebuah pendapat solusi yang sangat tegas clear bagaimana kita harus bersikap bagaimana kita mencicapi adanya polemik nasab ini di internal NU terkait dengan adanya suara-suara dari pengurus BPNU yang tidak sejarah dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan di dalam menghadapi mencicapi polemik nasabnya keturunan imigran diaman ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh